selanjutnya kita review harga sapi update siap ebay untuk ini harganya kemungkinan juga diangkat harganya 15 jutaan mencuatnya agak hujan ya grimis 15 jutaan rupiah untuk ini juga masih bisa untuk di negosiasi semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi cukup bagus untuk ini ada yang cukup bagus ini juga juga di angka 15 ini cukup bagus foto badannya lumayan tebal dan untuk kakinya juga lumayan istimewa ini cukup sempurna tapi nggak tahu untuk kondisinya maksudnya besit atau agresif atau tidak tetapi untuk tampilannya ini cukup sempurna untuk ukuran PO memang ini cukup sempurna dan cukup bagus untuk bentuknya untuk harganya berapa nanti coba kita tanya kemungkinan di angka 7-15 jutaan kemungkinan memang cukup bagus untuk kondisinya ini lumayan untuk kakinya juga cukup sempurna dan cukup tebal walaupun untuk posturnya kita tidak tahu Bu untuk kondisinya juga ini agresif atau tidak kita lebih banyak tahu tapi untuk kepalanya juga lumayan Hai enggak nih Pak menenang nih pakai semula semua masalah nggak sih ini bener-bener terolah-olah selurahan tapi gini ternyata untuk punya 15 juta up untuk masih bisa untuk di negosiasi untuk bergantung skill dan kemampuan anda dalam bernikut 15 jutaan untuk ini harganya masih di angka 10 jutaan di angka 10 jutaan tentu semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi yang itu 12 jutaan ini coba tenaga hujan jadi saya susah dalam jalan harga 13 jutaan ini 12 sampai 13 jutaan tentu juga masih bisa untuk di nego semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi menurut ini juga sekitar 13 jutaan tentu semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi menurut ini harga sapi-sapi durung memang juga rata-rata juga masih di angka 10 jutaan biasanya masih angka belasan untuk angka 13-15 jutaan kadang jika bagus rata-rata juga di angka 11-12 jutaan untuk warga-warga normalnya tapi tergantung semua itu juga tergantung kondisi sapinya antara bagus atau tidak bagusnya untuk ini juga ada ini Mas Rodi entah berapa nanti coba kita tanya-tanya berapa nanti teranggir nah polis tak oh tuh gini 8 juta 500 juga 8 juta 500 8 juta 500an itu tentu masih bisa untuk di nego yang ini kemungkinan di angka 9 jutaan tapi itu semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi bernegosiasi 8 juta 500an itu semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi untuk ini ada yang cukup jenak ini kemungkinan di lepas aja ini juga merupakan salah satu teknik dalam penjualan memang seperti ini untuk biasanya untuk memikat pembeli untuk menekankan atau sebuah sugesti kalau sapi ini ini jinak jadi salah satu tekniknya atau caranya itu seperti ini untuk pasal sapi keragan memang tidak terlalu besar untuk bukan pasal sapi jika dibandingkan dengan pasal sapi-sapi di sekitarnya memang ini cukup minum dan untuk sapi-sapi di sini ini banyak didominasi sapi jenis PO karena untuk masyarakat sekitar keragan itu biasa rata-rata dibawa sebagai petani dan sapi PO biasanya digunakan juga untuk untuk membajak sawah atau membajak perkebunan untuk membantu pertanian jadi rata-rata disini sapi-sapi rata-rata jenis PO yang ini juga di angka 8-9 jutaan ini juga angka 9 jutaan 8-9 jutaan tentu masih bisa untuk dineko untuk semua juga tergantung skill dan penampuan anda dalam bernegosiasi untuk cuaca pada hari ini agak kerimis-kerimis kerimis-kerimis ini sedang ditawarkan jumlah juga di angka 9 jutaan terima kasih 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 lagi ditawar ini sedang ditawar terima kasih terima kasih